Presiden Jokowi Dodo mengaku leletnya BUMN dan rumitnya proses birokrasi menjadi penyebab investasi di bidang energi sulit berkembang cepat. Padahal, menurutnya, banyak investor yang mengantre untuk bekerja sama dengan Pertamina. Sebagai contoh, lambannya perkembangan proyek kilang oleh PT Pertamina. Jokowi mengungkapkan, selama ini banyak investasi yang mengantre masuk ke Pertamina, kendati demikian minat investasi ini terkendala rumitnya proses birokrasi dan di BUMN itu sendiri. Jokowi mencontohkan lambannya proyek kilang minyak dan petrokimia tuban oleh Pertamina meskipun sudah ada investasi dari Rosnev, perusahaan asal Rusia. Jokowi melanjutkan, dalam pengembangan kilang tuban diketahui ada permintaan untuk revitalisasi dan pembangunan jalur kereta api hingga jalan tol. Menurutnya permintaan ini tidak menjadi masalah karena pemerintah juga akan bertanggung jawab untuk proses pembangunannya. Sayangnya, permintaan fasilitas penunjang ini tidak dibarengi dengan perkembangan proyek kilang. Menurut catatan, perkembangan proyek bahkan belum mencapai 5 persen. Selain itu, Jokowi turut menyoroti proyek kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama, PT TPPI, Pertamina yang dinilai lamban. Padahal, pengembangan petrokimia dan industri turunannya diyakini bisa menekan angka impor sejumlah produk. Jokowi bahkan mengakui pernah membentak direktur utama Pertamina Nike Widiawati karena progres yang disampaikan merupakan sesuatu yang sudah berkali-kali didengar. Jokowi melanjutkan, jika pengembangan petrokimia berjalan maka Pertamina dan pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan. Jika substitusi impor berjalan maka bakal berdampak pada membaiknya neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan. Jokowi pun turut mengomentari proyek substitusi LPG ke Dimethyl Ether, DME. Pertamina diminta untuk segera merampungkan proses negosiasi yang masih berjalan. Jokowi mengungkapkan, masih ada selisih hitung antara investor dan Pertamina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!